E-Football 2023 sudah dirilis beberapa hari yang lalu ya dari E-Football 2022 dan sekarang update-nya E-Football 2023 dan secara ya langsung saja kita lihat ya oke start begitu jadi gak usah berlama-lama berkata-kata E-Football yang dulu seperti itu ya kalau teman-teman sudah memainkan E-Football 2022 tentunya tidak asing lagi ya dan ini tidak jauh berbeda sebenarnya dari E-Football tahun 2022 ya di E-Football 2023 ini ada pembaruan ya tentunya ya pembaruannya itu sesuai dengan dan ini ternyata ada pembaruan lagi ya setelah aku install sekitar 3 hari yang lalu lah update-nya itu sekarang ada update-an lagi sepertinya karena ada beberapa transfer-transfer terbaru ya jadi langsung menyesuaikan jadi ini enaknya E-Football 2023 2023 ataupun E-Football 2022 ini sama saja sebenarnya jadi update-nya itu sekaligus update tahun begitu ya namun secara menu secara tampilan ya itu tidak jauh berbeda dari E-Football 2022 kita masih menunggu pembaruannya masih berjalan 24% mungkin kita nanti skip saja ya dan langsung ke permainan tampilan eh langsung ke tampilan ya langsung ke tampilan menu utama oke sudah selesai pembaruan ya untuk kali ini karena pasti ini menyesuaikan dengan jendela transfer pemain di di apa ya di kehidupan nyata seperti itu teman-teman ini ada bonus kalau kita login ya ini ada cipi dan lain-lain yang kita bisa kumpulkan untuk membeli pemain dan langsung saja kita masuk ke bawah ya ke apa namanya ke pertandingan langsung ke pertandingan yang offline nya ya turun ke pertandingan yang offline nya nah ini kemarin di update-an yang pertama kali pertama kali aku download ya guys ya sekitar 3 hari yang lalu itu MU ini masih menggunakan jersey yang lama ya apakah kali ini sudah update langsung saja kita coba lihat teman-teman MU kalau Barcelona udah update ya dari awal dari awal E-Football 2023 ini rilis sedangkan MU kemarin tiga harian yang lalu yang yang aku mainin itu dari MU jarsinya belum di update teman-teman ayo kita langsung berikut langsung lalu kemana ini tampilannya masih sama ya entrance nya ya masuk masuk ke apa namanya ke locker loker loom ya ke locker room ini masih sama seperti di E-Football 2022 nah ini ya kan tampilannya sepertinya Oh Hai sekarang sudah update sepertinya jersey MU coba kita lihat di sini Oh masih jersey yang lama ya Oh eh udah yang terbaru itu teman-teman ya jadi logonya itu logo mbunnya itu jadi kayak perisai kayak jersey timnas Indonesia gitu oke langsung saja kita coba mainkan ya Hai langsung kita coba mainkan apakah bener sudah update jersey nya karena iFootball 2023 yang pertama kali aku install itu belum update jersey ii jersey untuk MU ya teman-teman ayo kita tunggu dan ini timnya udah udah lebih banyak ya untuk game offline nya itu timnya udah lebih banyak daripada di E-Football 2022 yang hanya beberapa ya enggak sampai enggak sampai 15 ya sekarang ada 26an sekitar 26an kalau nggak salah ya nanti teman-teman bisa hitung lagi ya nanti di playback ya oke untuk taktiknya ini masih sama ya teman-teman masih sama kayak di E-Football 2022 ya ini masih sama semuanya Oke kita Oh ini coba kita lihat pemainnya dulu ya teman-teman apakah sudah update kan si itu udah out ya si update-an yang hari ini atau beberapa hari yang lalu kayak misalnya si Sergio des ya itu kan udah enggak ada ya oh disini masih ada teman-teman bianik masih ada oke eh memang bianik enggak enggak kemana-mana ya di kehidupan nyatanya juga oke langsung saja kita lihat jersey dari MU terutama ini karena sebelumnya ya sekitar 3 hari yang lalu itu belum di update dan sekarang sudah update untuk jersey MU langsung saja kita masuk ke laganya oke ininya juga masih sama tampilannya teman-teman tapi ini grafiknya lebih realistik ya dari segi wajahnya itu lebih kelihatan lebih halus gitu ya nggak jandan dan nggak terlalu kartun gitu ya oh oke jadi gamnya ini sepertinya agak lebih berat daripada eFootball 2022 ya teman-teman nah ini stadionya Spotify Camille nah ini sayang sekali CMU nya menggunakan jaket ya jadi tidak kelihatan jersey aslinya ya teman-teman jersey yang buat main ya nah ini penontonnya supporternya lebih lebih realistik lagi teman-teman dibandingkan di eFootball 2022 ya nah disini sudah pada menggunakan mosaic tuh ini lebih realistik ya grafiknya ya oke oke ini masih sama ya sama kayak di eFootball 2022 namun dari segi penontonnya itu ada sedikit perubahan oke daun doski oke kita bisa melihat jersey MU disini apakah sudah menggunakan jersey yang terbaru yang jerseynya mirip dengan timnas Indonesia ya oh ya sudah teman-teman ya jadi sudah ada perisai nya ya di logonya MU nya itu oke kita coba tunggu sampai masuk teman-teman apakah masih sama seperti di eFootball 2022 ini sebelumnya gua udah pernah mainin ya eFootball 2023 ini tapi cuman cuman gak sampai masuk nah ini yang kayak gini nya belum gua lihat ya guys oke dan ini karena spek laptopku itu tidak terlalu bagus jadinya untuk lapangannya ya menggunakan grafik yang rendah nah ini secara permainan ini sudah lebih halus ya teman-teman ya dibanding yang eFootball 2022 oh ya ini ini sepertinya masih settingannya masih pakai yang top player ya teman-teman ush ini masih pakai yang top player teman-teman loh kok gak bisa short pass oke oke kita coba setak satu goal dulu apakah bisa dengan level top player ya oke oh sayang sekali oke kita coba satu bapak ya paling tidak teman-teman sampai ada yang kepupulan lah paling tidak ya oke kita bisa berputnya kembali teman-teman teman-teman dan oke masuk oke oke shoot ah wuff wuff eh wah terlalu keras tidak ada yang menyambut disini oke oh sayang sekali setelah umpan ini kayaknya goli oh tidak bisa masih bisa masih bisa gue antisipasi guys oke kita ambil bolanya oh tidak bisa oke 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 ini lebih lebih interaktif sih teman-teman pemainnya lebih responsif ya ush dan perubahan perubahan antar menyerang dan juga pertahan ini juga cepat ya teman-teman ya oke oh oke masuk oh sayang sekali salah umpan teman-teman harusnya ke sayap kanan malah terlupa saja ke depan dan ini dan ini levelnya mentok hanya sampai top player ya gak ada yang superstar oke bakal ya ya si Gavi teman-teman oke talenta muda Indonesia eh talenta muda Indonesia talenta muda Barcelona oke gitu ya teman-teman dan ini keren grafik ya teman-teman ya dan tentunya dengan umpan yang sangat baik dari siapa dari Dembele ya oke diselesaikan oleh Gavi dengan sangat sempurna guys walaupun ini bukan tikitaka ya tapi ya lumayan keren sih untuk diriku pribadi bisa membopol gawang lawan dengan level permainan top player oke langsung saja kita keluar ya ke bagian yang lainnya teman-teman kita akhirnya laga kita akhirnya laga dan ini kontrolnya itu lebih expensive ya entah itu karena kontrolnya ini bagus ya dari funtech ataupun karena karena update-annya lebih baru jadi lebih responsif ketika kita tekan tombolnya teman-teman dan untuk timku ini tim saya disini ya oke ini pemainnya udah udah beli ya udah kontrak beberapa pemain yang pemain-pemain bintang disini ada ikadi ada pianik dan juga pastoni dan yang lainnya masih pemain-pemain bawaan dari dari e-football sebelumnya dan kita lihat apakah bisa mengontrak eh mana mana kita coba kontrak ya kita coba kontrak apakah masih masih apakah masih cukup poin kita guys CP kita ada 17 masih sedikit teman-teman oke coba di daftar pemain standar coba kita filter yang price nya ini sesuaikan ya ini lainnya guys coba tentunya yang muncul pemain-pemain yang kurang terkenal pemain-pemain yang tentunya kurang terkenal di sini guys dan yang paling rendah mana masih oke coba kita coba cari yang mentok di 17.000 ternyata oh masih belum ketemu masih belum ketemu juga saya mencoba mencari kita belum menemukan pemain dengan harga 17.000 teman-teman masih 18.000 dan ini juga pemain-pemain yang 18.000 juga nggak terkenal ini ada almada apa ini doku ini dari legong ya terus ya ginilah pemen di Kang in nih korea ya ada pemen MU juga disini yang 17.000 harganya bufon turun harga guys bufon turun harga dan cemilner ada eh ini ini ternyata ada yang yang terkenal juga ya walaupun udah udah tua udah tua kemulunya guys disini Maikon oh udah Maikon juga disini oh ada Raja Nainggolan oke kita kontrak Raja Nainggolan karena ini berdarah Indonesia eh ngomong-ngomong berdarah Indonesia tapi ini kan pernegaraannya bukan Indonesia ya teman-temannya coba kita filter apakah ada kebangsaan Indonesia disini ya kita coba pilih kebangsaan Indonesia apakah ada pemain Indonesia kita masukkan pemain Indonesia coba apakah ada pemain Indonesia di PSO ada Pratama Aruhan oke karena ini main di Tokyo Verde ya keren dan ini yang masih produknya Konami jadi tentunya ada tim Jepang itu dari jelik 1 dan juga jelik 2 itu hampir semua pemain dari jelik 1 atau jelik 2 itu ada di e-football 2023 ini ini Pratama Arhan masih bintang 1 usia 20 ya kaki utamanya kiri Oke kita rekrut aja teman-teman ya karena ini adalah harganya cuma Rp3.000 teman-teman oke nggak papalah oke yang penting ada pemain Indonesia disini oke rekrut dan kita sepertinya perlu lihat penampilan face nya Pratama Arhan itu seperti apa ya ini adalah Pratama Arhan dari Tokyo Verde oke siap 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 oke kita coba lihat mukanya Pratama Arhan brodingnya agak lama teman-teman oke kita coba lihat tampilnya Pratama Arhan apakah face nya itu realistik apakah kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya kita coba lihat di sini ya rata marhan tampilannya apakah muncul ini bukan di tampilan Oh ini dia Oh sayang sekali teman-teman mukanya tidak terlalu mirip ya tidak terlalu mirip teman-teman sangat-sangat tidak mirip teman-teman Oke mungkin kita akan mencoba memainkan yang laga-laga onlinenya di episode episode berikutnya kita akan menyelesaikan misi-misi yang ada di sini teman-teman oke dan ini temen-temen timku itu namanya adalah ini ini sekedar informasi ya teman-teman timku ini namanya ya di mana ya oke di sini timku namanya Oh tidak muncul di sini teman-teman Oke bagi yang penasaran timku namanya apa yang teman-teman bisa lihat di video berikutnya di episode berikutnya ya tentunya jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel kemurian Oke subscribe like comment share jadi kayak pesulap merah yaitu selamat menikmati